Al-Fatihah Ashadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'duq Jamaah ta'jil rahimakumullah Apabila kita berbicara tentang adab Adab itu ditempatkan oleh para ulama sebagai sesuatu yang sangat besar dan sangat luar biasa Makanya para ulama selalu berbicara tentang takdimul aham minal muhim Mengedepankan hal yang paling prioritas dari hal-hal yang sangat strategis Dari hal yang sangat penting Apa ya hal yang sangat penting itu Yaitu kita selalu mendekat adab dan etika dalam ilmu pengetahuan Badruddin Ibnu Jamaah rahmatullahi alaihi Pernah menggambarkan ini secara garis besar dalam kitab kecilnya Yang berjudul Tadkiratus Sami' wal mutakallim Fi adabil alim wal mutakallim Beliau menggambarkan bagaimana pentingnya adab dalam mencari ilmu pengetahuan Kemudian beliau mencatut beberapa ungkapan para ulama Di antaranya Muhammad bin Sirin Kata Muhammad bin Sirin Mereka para ulama itu Belajar adab itu sebagaimana mereka belajar ilmu pengetahuan Di sisi yang lain Habib bin Syahid pernah mewasiatkan kepada anaknya Kata Habib bin Syahid mewasiatkan kepada anaknya Wahai anakku Engkau harus membersamai bersahabat dengan para ulama dan para fukoha Belajarlah ilmu dari mereka Dan ambillah adab-adab mencari ilmu mereka Karena sesungguhnya adab mencari ilmu itu Dan adab menjadi seorang pengajar Itu lebih aku sukai daripada hanya sekadar memupuk hapalan-hapalan hadis semata Dari apa yang digambarkan para ulama-para ulama tersebut Bahwa adab itu menempati posisi yang sangat sentral Bukan hanya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ilmu justru Tapi dengan persoalan-persoalan yang lainnya Apa yang diucapkan oleh Imam Ash-Syafi'i Muhammad bin Idris ketika ditanya Kaifah syahwatu kalil adab Bagaimana keinginanmu dalam mencari adab Kata Imam Ash-Syafi'i Kata Imam Ash-Syafi'i ketika aku mendengar hanya satu bagian saja dari adab Yang disampaikan oleh para ulama Sesuatu yang belum pernah aku dengar sebelumnya Seolah-olah tubuhku ingin menjadi telinga-telinga Seluruh anggota tubuhku ingin menjadi telinga Bagaimana merasakan kenikmatan adab itu disampaikan oleh para ulama Kemudian ditanyakan lagi Dan bagaimana engkau mencari adab tersebut? Kata Imam Ash-Syafi'i Seperti ibu yang punya anak tunggal Tapi dia kehilangan anaknya Bagaimana ibu itu mencari anak itu sedemikian rupa Dan menumpahkan seluruh ikhtiar untuk mencari anak tersebut Itulah adab yang ditempatkan lebih sentral Daripada pencarian ilmu pengetahuan sendiri Daripada mencari fikihnya sendiri Maka di bulan Ramadan kali ini Justru kita jangan sampai hanya berbicara rutinitas Ramadan Dari semenjak terbit fajar sampai terbena matahari Kita menahan lapar, menahan haus, dan menahan dari jima Pengertian As-Siyam Al-Insaku Anil Muftirot Siyam itu adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan Di antaranya adalah jima, kemudian makan dan minum Itu hanya sekedar lingkungan syariat saja Tapi tidak berhubungan dengan adab Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda begini di dalam riwayat Al-Bukhari Barang siapa yang belum sanggup untuk meninggalkan ucapan yang bohong Ucapan yang tidak sesuai dengan kenyataan Ucapan yang tidak munsajiman dengan lilwaki dengan kenyataan Dan mengamalkannya maka Allah tidak perlu terhadap puasa tersebut Allah tidak memerlukan seseorang yang meninggalkan minumnya Dan meninggalkan dari makannya Oleh karena itu adab SAW itu lebih didahulukan dari hanya sekedar kita melaksanakan SAW itu sendiri Karena melaksanakan SAW dari terbit fajar sampai terbena matahari Itu hanya menggugurkan perintah Allah SWT lewat lisan Rasulnya Tapi tidak menentukan kepada fadilah dan keutamaan SAW Fadilah keutamaan SAW itu berada dalam adab SAW Apa di antaranya adab SAW? Di antaranya adab SAW adalah kita meninggalkan kau luzur Ucapan-ucapan yang tidak berguna Ucapan-ucapan yang bohong Dan ini mengindikasikan bahwa ucapan bohong hanya salah satu di antara berbagai macam Berbagai segi yang dapat melagokan SAW itu sendiri Mari kita sama-sama untuk menjalankan SAW Dengan adab-adab yang sesuai dengan syariat tentunya Dan oleh karena itu supaya adab-adab itu bisa menjadi malakah dan baju bagi kita semua Aku lukau lihadha wa astagfirullahalaiwalaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!